Kak Made mau bikin mainan. Mau main apaan? Nih, Kak Made mau bikin mainan. Teman-teman, denger kayaknya Kak Made ngomong apa. Suaranya aja gak kedengeran, Kak. Roket Brutal. Ali, mau gak bantuin Kak Made bikin Roket Brutal? Mau dong. Asik. Tapi ada teman-teman aku. Halo teman-teman. Selamat datang di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siang ini, kami punya cara yang seru untuk menghabiskan waktu bersama. Teman-teman di rumah, ada yang tahu nama pemainan ini? Kami biasa menyebutnya getapel baling-baling. Melesal seperti getapel, terbang seperti baling-baling. Pemainkan permainan ini memang paling cocok untuk main di alam yang terbuka. Seperti ini. Waduh, getapel yang hilang nih. Ayo, Ali, cari baling-balingnya. Wah, ada Kak Made tuh di sana. Tapi kok, Kak Made bawa botol plastik dan pipa sih? Aduh, di mana yang getapel baling-balingnya? Ini mainan siapa ya? Aduh, di mana-mana, Kak Made? Kak Made mah, mau bikin mainan. Ini mainan Ali? Iya. Kak Made mau ke mana? Mau putus segala. Nih, Kak Made udah bawa pipa sama botol plastik yang sudah tidak terpakai. Ya jelas dong, Kak Made mau bikin mainan. Mau main apaan? Nih, Kak Made mau bikin mainan. Teman-teman, dengar kayaknya Kak Made ngomong apa? Suaranya aja nggak kedengeran, Kak. Roket brutal! Ali mau nggak bantuin Kak Made bikin roket brutal? Mau dong. Asik. Tapi ada teman-teman aku. Wah, boleh tuh. Ajak-ajak, Li. Ajak, Li. Ajak, ya? Iya. Teman-teman, ada Kak Made di sini. Sini, teman-teman. Kak Made. Wah, ternyata ada Rai, ada Bihar, dan juga ada Kais juga ya, Li. Ada dong. Wah, teman-teman semua, mau nggak bantuin Kak Made buat bikin mainan? Mau dong, Kak Made. Kak Made mau bikin roket brutal, teman-teman. Wah. Tapi di mana ya tempat yang enak buat bikin roket brutalnya? Sana aja, Kak Made. Wah, ide cemerlang, Ali. Kita bikin roket brutalnya di sana aja, yuk. Ayo. Tapi bantuin Kak Made dong, bantuin bahan-bahannya. Yuk, teman-teman. Kita bantuin Kak Made untuk bawa bahan-bahannya. Kita ke sana. Let's go. Hati-hati, teman-teman ya. Kira-kira teman-teman mau bikin mainan di mana ya? Hati-hati jalannya Kak Made dan teman-teman. Ayo Kak Made, dikit lagi sampai. Let's go, Ali. Sebentar lagi, kita akan sampai nih Kak Made. Biar, tungguin. Ya. Sudah tak sabar nih untuk buat mainan baru. Di mana, Ali, tempatnya? Di sana aja, nak. Wah, iya nih. Asik. Kayaknya cocok nih. Tempat untuk membuat roket brutal. Hati-hati Kak. Ya. Woy. Ah, teman-teman. Iya Kak. Ya. Kita bikin mainannya di sini aja. Oke. Oke Kak Made. Oke, ayo, ayo. Dengan menggunakan bahan-bahan bekas, kita akan membuat mainan baru nih, teman-teman. Enak nih di sini nih. Bikin mainannya. Nah, teman-teman. Sebelum Kak Made membuat mainannya, Kak Made mau ngedesain dulu nih. Kira-kira gimana ya bagusnya ini? Kak Made bakal desain permainannya. Tunggu sebentar ya, Kak Made ambil dulu alat-alat untuk ngedesainnya. Iya. Cinciling, cincin. Wah. Waktunya Kak Made membuat desain permainannya. Nih, teman-teman. Nah, bahan utamanya kita menggunakan botol plastik yang sudah tidak terpakai. Nah, gitu. Nanti botol plastiknya kita gabungkan menjadi satu bagian. Lihat, lihat. Kak Made sangat pandai dalam mendesain mainannya. Ya, pipa. Pipanya ini untuk pelontarnya nih, teman-teman. Keren nggak? Keren, Kak Made. Wah, keren banget ya desain yang dibuat oleh Kak Made. Ini malu, Kak Made. Makasih, Ali. Dan Kak Made namai permainan ini adalah Roket Brutal. Siap nggak teman-teman bantuin Kak Made buat bikin Roket Brutal? Siap, Kak Made. Ho, ho, ya, ho. Ho, ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu botol plastik, pentil ban, kabel tis, tutup pipa, benang, piring plastik, dan pipa. Langkah pertama, teman-teman. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menggunting botol plastik menjadi dua bagian. Teman-teman, menggunakan gunting. Menggunakan apa? Gunting. Sebentar, Kak Made ambil dulu guntingnya. Cing-ciring, cing-cing. Wah. Siap. Siap, Kak Made. Ting-ciring, gunting. Ting-ciring, gunting. Ting-ciring, gunting. Ting-ciring, gunting. Untuk bagian atas potongan botol masih kita gunakan untuk tahap selanjutnya ya. Nah, sudah. Jadi seperti ini. Lalu kita gabungkan dengan botol yang utuh. Nih, seperti ini. Kemudian, kita sambungkan bagian atas potongan botol dengan botol plastik yang utuh. Menggunakan lem ya. Coba, Kak Made pengen tahu. Kira-kira lem tembaknya ada di mana ya? Dirompi, Kak Made. Betul, dirompi, Kak Made. Tunggu sebentar, Kak Made ambil dulu. Cing-ciring, cing-cing. Wow. Nah, kita lem deh, teman-teman. Oke, terus, terus, terus. Stop. Nah, sekarang coba teman-teman bisa nggak bikin badan roketnya? Bisa, Kak Made. Coba, Kak Made mau lihat. Setelah melihat contoh dari Kak Made, sekarang giliran teman-teman nih untuk bikin roketnya sendiri. Yuk, ikutin cara yang Kak Made tunjukin tadi. Tetap berhati-hati ya, teman-teman. Sekarang kita akan membuat corongnya, teman-teman. Menggunakan piring plastik. Nah, Kak Made udah bawa piring plastiknya. Cing-ciring, cing-cing. Wow. Nih, piring plastiknya. Langkah berikutnya, kita buatkan corong dan sirip roketnya menggunakan piring plastik. Bagian apanya? Minggirannya. Bagian pinggirannya, teman-teman. Ya, nanti teman-teman semua coba bikin corong roketnya. Untuk corongnya, kita gunting berbentuk lingkaran, kemudian dibelah bagian tengahnya. Ting, ting, gunting, gunting. Sedangkan untuk siripnya, kita gunting berbentuk segitiga. Semangat mengguntingnya, teman-teman. Nih, roket Kak Made dan Ali udah jadi. Teman-teman, udah jadi belum? Sudah, Kak Made. Udah jadi semua. Coba angkat dulu, dok. Wah, seru banget ya, teman-teman. Sudah hampir mirip dengan roket beneran, nih. Nah, roketnya kita taruh di depan dulu, teman-teman. Nah, sekarang Kak Made akan membuat landasan peluncur roketnya, teman-teman. Menggunakan pipa yang sudah Kak Made bawa. Nah, pipa ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Kak Made ambil dulu meterannya. Ting, 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 ting. Kita potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran 50 cm dan 30 cm. Sebanyak kedua potong. Dan 10 cm sebanyak satu potong. Yuk, kita bantuin Kak Made. Srek, gesrek, gesrek. Srek, gesrek, gesrek. Selanjutnya, kita akan menggabungkan pipa-pipa yang sudah kita potong dengan pipa penghubung. Cing, ciring, cing, cing. Wow. Nah, yang pertama-tama, Kak Made akan menghubungkan pipa dengan ukuran 30 cm dulu. Cara menghubungkannya gimana, Kak Made? Potongan pipa kita sambungkan satu persatu menggunakan penyambung pipa, ya, teman-teman. Ayo, kita bantuin Kak Made. Pegang yang kuat, ya, teman-teman. Selamat menikmati. Seperti ini, teman-teman. Wah, ini masih ada yang bolong, nih. Oh, tenang, teman-teman. Kita pakai tutup botol aja. Untuk menutup lubang sisi kiri dan sisi kanan. Ada, aku bantuin, ya. Boleh, Ali. Nah. Terima kasih.